Intro Seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paski beraka Kabupaten Sidrap tahun 2023 Memasuki tahapan tes wawancara kebangsaan atau TWK Tes berlangsung di ruang CAT atau komputer asisten tes lantai 3 kantor Bupati Sidrap Kegiatan diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kes Bank Pol bersama Purna Paski Beraka Sidrap Kabit Kesatuan Bangsa Sidrap Mustamir Mencah menjelaskan Terdapat 61 calon paski beraka yang mengikuti tes wawasan kebangsaan tersebut Terdiri dari 30 putra dan 31 putri dari tingkat SMA, SMK, dan MA Yang menyampaikan peserta TWK diberi 20 pertanyaan dengan durasi 60 menit TWK tersebut bertujuan untuk mengukur pengetahuan peserta terhadap Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, serta kemampuan mereka mengimplementasikan nasionalisme Nantinya yang lulus di TWK ini akan lanjut ke Tes Intelijensi Umum atau TIU Sebagai informasi, 61 peserta TWK ini sebelumnya telah melalui tahapan seleksi berkas atau administrasi Serta seleksi parade Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai menggabarkan